Kirin yang kami muliakan, demikian seluruh rangkaian Sidang Paripurna Majelis Permusawaratan Rakyat dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden untuk masa bakti 2024-2029. Atas seluruh kelancaran Sidang Paripurna ini, kami atas nama pimpinan majelis dan anggota Majelis Permusawaratan Rakyat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan lembaga-lembaga negara, para yang mulia kepala negara, kepala pemerintahan, serta utusan khusus negara-negara sahabat, para duta besar, kepala perwakilan negara sahabat, para insan pers dalam dan luar negeri, unsur pengamanan, tentara nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR, para tamu undangan, serta berbagai macam pihak yang tidak mungkin kami sebut satu persatu, terhusus kepada rakyat dan seluruh bangsa Indonesia yang mengikuti acara ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kekuatan kepada kita semuanya seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Sebelum kami menutup acara ini, izinkan kami membacakan tiga buah pantun. Di hutan Papua pergi mencari madu, makan sarden sama papeda. Kita semua pasti akan rindu pernah punya Presiden yang suka bagi-bagi sepeda. Masak kue talam jangan digulung, masak ikan pepes jangan dipanggang, berpece hitam dan memakai sarung, kiai makruf akmin akan selalu kita kenang. Pergi ke gelodok nonton barongsai, mampir pasar baru beli kain gorden, tugas kami pimpinan MPR sudah selesai, melantik Pak Prabowo kini jadi Presiden. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, Sidang Paripurna Majelis Permusawratan Rakyat Republik Indonesia kita nyatakan ditutup. Terima kasih. Terima kasih.